Paskah pemberlakuan jatuh di rumah saja salah satu Resto di Kota Sumarang mengaku mengalami kerugian hingga 16 juta rupiah. Meskipun demikian, pemilik Resto tidak mempermasalahkan karena kebijakan tersebut untuk menekan angka COVID-19. Pihak pengelola menutup Resto sebagai bentuk kepedulian untuk membantu pemerintah Jawa Tengah menurunkan angka COVID-19. Meskipun berdasarkan surat edaran wali Kota Sumarang, Resto penyedia logistik diperbolehkan untuk buka. Diakui Salomo selaku pengelola Resto, secara ekonomi tutup Sabtu dan Minggu sangat rugi. Namun demi keselamatan, bersama cekah COVID-19 biarnya memilih untuk tutup. Bagi peduli kami untuk Pak Asmarang pada khususnya sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, untuk hari Sabtu dan Minggu kami libur sebagai penanggulangan untuk pengurangan COVID-19. Ini sebenarnya diizinkan ya? Ya, walaupun sebenarnya tanggal 6 dan 7 itu ada diizinkan untuk kita open, tetapi di Sabtu dan Minggu kita tetap tutup untuk mendukung peduli dengan kebijakan dari sista-sista penurut untuk penanganan COVID-19. Diakui untuk Sabtu-Minggu banyak pengunjung yang datang ke Resto bahkan omset untuk 2 hari itu mencapai hingga 16 juta rupiah. Meski omset tinggi, namun pengelola Resto lebih peduli untuk turunkan angka COVID-19 agar Jawa Tengah segera terbebas dari wabah tersebut. Senot Puji Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah